Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para Imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Senang sekali, saya Angela Puri pada hari ini dapat mengunjungi Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Telah hadir bersama saya di studio, narasumber kita Romo Lorenzius Tueng, OFM, yang akrab dipanggil dengan Romo Lorenz. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini merupakan kesempatan perdana bagi Romo Lorenz. Mari kita sapa beliau. Ya, selamat datang Romo Lorenz. Selamat jumpa Angela, selamat jumpa sahabat Oase Rohani Katolik. Iya, bagaimana kabarnya Romo? Puji Tuhan, keadaan sehat walafiat. Iya Romo, bagaimana dengan aktivitas kegiatan Romo saat ini? Sahabat Oase Rohani Katolik, saya Romo Lorenzius Tueng, OFM. Pada saat ini saya berkarya sebagai ekonom untuk Provinsi OFM di Indonesia. Saya tinggal di Provinsi LAT OFM yang beralamat di Jalan Keramat 5, nomor 10, Jakarta Pusat. Iya, terima kasih Romo untuk perkenalannya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita buka acara ini dengan doa pembukaan yang dipimpin oleh Romo Lorenz. Sahabat Rohani, Oase Rohani Katolik, marilah kita awali dengan doa. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang Maha Kasih, kami mengucap terima kasih kepadamu atas rahmat dan berkat yang engkau berikan kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini, pada saat ini, kami dapat mendengarkan firmanmu. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kasih dan kebaikan yang boleh kami alami. Kami mohon berkatmu ya Tuhan, agar engkau menerangi hati dan budi kami. Agar firmanmu yang kami dengar pada kesempatan ini, mampu untuk menjauhkan kami dari gangguan roh-roh jahat dan kuasa kegelapan. Tetapi terlebih daripada itu, yaitu bahwa istilah hati kami dengan rahmat roh kudusmu. Agar dalam kuasa roh kudus itulah kami mampu untuk menghala kuasa roh-roh jahat dan kami mampu untuk hidup sesuai dengan kehendakmu. Demi Yesus Kristus putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persekutuan dengan roh kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan putra dan roh kudus. Amin. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan bacaan dari kitab kedua Samuel, bab 5, ayat 1-7, dan ayat 10. Sekali peristiwa, datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron. Mereka itu berkata, Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama engkau lah yang memimpin segala gerakan orang Israel, yakni sejak Saul memerintah atas kami. Lagipula, Tuhan telah bersabda kepadamu, Engkau lah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkau lah yang menjadi raja atas Israel. Maka, datanglah semua tua-tua Israel menghadap Daud di Hebron, lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di sana di hadapan Tuhan. Kemudian, mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Pada saat menjadi raja itu, Daud berumur 30 tahun. Dan selanjutnya, 40 tahun lama, ia memerintah. Di Hebron, ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan, Dan di Yerusalem, ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Kemudian, raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyorang orang Yebus, penduduk negeri itu. Tetapi, mereka itu berkata kepada Daud, Engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk ke sana. Tetapi, Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Maka, makin lama, makin besarlah kuasa Daud, Sebab Tuhan ala semesta alam menyertai dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masmur tanggapan. Kesetiaan dan kasihku menyertai raja. Kesetiaan dan kasihku menyertai raja. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi. Engkau berkata, Telah ku taruh makota di atas kepala seorang pahlawan. Telah ku tinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Kesetiaan dan kasihku menyertai raja. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap menyertai dia. Bahkan lenganku meneguhkan dia. Kesetiaan dan kasihku menyertai raja. Kesetiaan dan kasihku menyertai dia. Dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut. Dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Kesetiaan dan kasihku menyertai raja. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk bacaan injil. Haleluya, haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah meminasakan maut. Dan menerangi hidup dengan injil. Haleluya, Tuhan sertamu dan besertamu juga. Inilah injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata kepada Yesus, Ia kerasukan Belsebul. Ada juga yang berkata, Dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Maka Yesus memanggil mereka, Lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, Sungguh, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi, apabila seseorang menghujat roh kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya. Sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian, karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, mari kita dengarkan bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Loren. Ya, Romo Loren, pada kesempatan hari ini, permenungan apakah yang Romo ingin sampaikan? Sahabat oase rohani katolik yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan bacaan pertama yang kita dengar pada hari ini. Dalam bacaan pertama, diperlihatkan kepada kita bahwa mula-mula, Daud itu dinobatkan menjadi raja untuk orang-orang Yehuda saja. Tetapi sekarang, ia menjadi raja orang Israel juga. Ada dua alasan yang menyebabkan suku-suku Israel lalu memihak Daud. Yang pertama, yaitu bahwa keberhasilan Daud dalam peperangan pada masa yang lampau. Dan yang kedua, janji Allah kepadanya untuk menjadi raja Israel. Dan itu kita dengar dalam bacaan yang pertama tadi ketika dikatakan, yaitu bahwa engkau lah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan dikatakan, lalu Tuhan bersabda kepadamu, engkau lah yang harus menggembalakan umatku Israel. Inilah dua alasan kenapa suku-suku Israel datang meminta kepada Daud untuk menjadi raja atas bangsa Israel juga. Raja atas suku Israel. Karena Daud sebelumnya, dia menjadi raja untuk suku Yehuda. Jadi dua alasan ini, yang pertama, yaitu keberhasilan Daud di dalam peperangan pada masa yang lampau. Dan yang kedua, yaitu janji Allah kepadanya untuk menjadi raja Israel. Gembala adalah satu istilah yang sering diterapkan kepada seorang raja. Israel Utara dan Israel Selatan. Dan itu disatukan di dalam satu pribadi, yaitu raja. Dan saudara-saudaraku sekalian, pemirsa oase rohani katolik yang saya kasih. Kunci keberhasilan, Daud mengalahkan orang Yebus. Sebagaimana kita dengar tadi, yaitu bagaimana orang Yebus, mereka itu menganggap rendah Daud. Ketika mereka berkata, engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta, orang-orang timpang, akan mengenyakkan engkau. Mereka begitu merendahkan Daud. Namun, Daud pada akhirnya, mampu mengalahkan orang-orang Yebus itu. Dan keberhasilan Daud, mengalahkan orang Yebus, adalah yang sesungguhnya adalah Allah yang menyertai Daud. Jadi Allah menyertai Daud, itulah yang membuat Daud mampu untuk mengalahkan orang Yebus. Kita lihat, bahwa pihak yang menolak Daud sebagai raja, itu akan mengalami kehancuran. Dan Daud, saudara-saudaraku sekalian, para sahabat wasserohani katolik, terima kasih telah menonton!